Di video ini, kita akan menganalisa kalimat compound dan kalimat compound kompleks menggunakan diagram pohon. Kita mulai dengan kalimat compound. What is compound sentence? Kalimat compound adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa independen. Jadi, di kalimat ini hanya ada independent clause. Tidak memiliki dependent clause. Contoh kalimatnya, The teacher explains the lesson, but the students play with their classmates. Di kalimat ini, ada dua independent clause. Yang pertama, the teacher explains the lesson. Dan yang kedua, the students play with their classmates. Mari kita analisa. Jadi, kalimat ini terdiri dari independent clause, connector, dan independent clause. Itu adalah garis besarnya. Kemudian, independent clause yang pertama terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya atau frasa kata bendanya terdiri dari determiner dan noun. Determiner-nya adalah the, dan noun-nya atau kata bendanya adalah teacher. Kemudian, verb phrase-nya atau frasa kata kerjanya terdiri dari verb, explains, dan noun phrase, Yang ini terdiri dari determiner dan noun phrase. Kemudian, connector-nya menggunakan coordinate connector, yang ini but. Selanjutnya, independent clause yang kedua terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya terdiri dari determiner, the, dan noun, students. Kemudian, verb phrase-nya terdiri dari verb, yaitu play, dan prepositional phrase, atau frasa preposisi, yang terdiri dari preposition with, dan terdiri dari noun phrase, yang dibagi lagi menjadi determiner, their, dan noun classmate. Nah, ini adalah contoh dalam menganalisa kalimat compound sentence, atau kalimat compound. Sekarang kita menuju kepada kalimat compound complex. Apa itu kalimat compound complex? Kalimat compound complex adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa independen, dan setidaknya memiliki satu klausa dependen. Jadi, ada klausa independen-nya, dan ada klausa dependen-nya juga. Contoh kalimatnya, Di kalimat ini, ada dua independent clause, dan ada satu dependent clause. Nah, ini adalah independent clause-nya, I didn't stay home, dan I work for my aunt immediately, sedangkan dependent clause-nya adalah after I graduated from college. Nah, kalimat ini, kalau kita analisis, terdiri dari dependent clause, independent clause, coordinate connector, dan independent clause. Dependent clause di sana terdiri dari subordinate connector, yang terdiri dari noun phrase, yang terdiri dari pronoun, atau berbentuk pronoun, atau kata ganti, yang terdiri dari I, dan verb phrase. Verb phrase-nya, Terdiri dari verb, yaitu graduated, dan prepositional phrase, atau frasa preposisi, yaitu terdiri dari preposition from, dan noun college. Sedangkan independent clause yang pertama, terdiri dari noun phrase, di sana kemudian ada verb phrase, atau frasa kata kerja, kemudian noun phrase-nya, berbentuk pronoun, atau kata ganti juga, yaitu I, sedangkan verb phrase-nya, terdiri dari verb phrase, dan adverb. Nah, kemudian verb phrase selanjutnya, terdiri dari auxiliary, yaitu did, dan verb stay. Kemudian, ada adverb di sana, yaitu home. Selanjutnya, ada coordinate, connector, yaitu but, dan selanjutnya ada independent clause, yang kedua, yang terdiri dari, noun phrase, dan verb phrase. Noun phrase-nya, berbentuk kata ganti, yaitu pronoun, I, dan verb phrase-nya, atau frasa kata kerjanya, terdiri dari verb, yaitu work, kemudian ada prepositional phrase, yang terdiri dari preposition for, determiner my, dan noun noun, dan selanjutnya, ada adverb, yaitu immediately. Nah, ini adalah, contoh, penganalisisan, kalimat compound complex. Mudah-mudahan, bisa membantu kita, semua dalam, mempelajari, dan memahami, sinteks. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih.